Intro Ini sangat-sangat tidak menghargai undangan dari Ketua DPR maupun imbauan dari wakil bupati Dengan ketersinggungan kami sebagai masyarakat kebupatan Merau Petinggi-petinggi kami di Kabupaten Merau mengimbau kepada PT Buma itu tidak diindakan Artinya kami harus mengambil sikap juga Mengambil sikap tegas menolak PHK masal ini Dengan artian kami pasti akan melakukan ke depan tindakan-tindakan protes dengan masalah ini Menolak pekerjaan lokal untuk di PHK Ketika pekerjaan lokal di PHK maka ini bertentangan dengan perda nomor 8 Kami akan mengawal perda ini sampai dimanapun Ketika memang tidak ada etikat baik dari perusahaan Maka kami akan cari jalan untuk menjukrasi dan mengimbau Dan mengajak seluruh masyarakat lingkar tambang Bahkan masyarakat seluruh kompeten Merau Untuk bergerak menindak lanjuti masalah itu Yang memaksa kami untuk melakukan aksi ini Karena kami sudah tidak punya pilihan Contoh kepada regulasi dia sudah tidak patuh Himpawan daripada DPR dan seterusnya juga bergurit adara juga tidak patuh Negosiasi demi negosiasi sudah dilakukan oleh kawan-kawan PUK kami Namun di sisi lain kebuntuan tetap terjadi Dan Buma tetap memaksakan kendanya Kami dihadapkan kepada pilihan yang memang tidak bisa dipilih Artinya memang Buma menginginkan carut-parut dari proses ini Ya seperti ini Maka kami akan melayani kemanapun dia akan bawa proses ini Kami akan mengerahkan seluruh anggota kami Untuk operasional PT Buma itu dihentikan PT Buma saat ini dia tidak menghiraukan regulasi yang ada Khususnya di Kabupaten Merau Yang pada statement akhir daripada manajemen PT Buma kemarin Yang sampai datang ketua Dewan Walaupun regulasinya A, B, C, D, S, B, Z Ini adalah peraturan kami Buma Artinya dia akan memaksakan kehendak pribadinya manajemen PT Buma Tentu kami akan mengambil langkah sesuai dengan kehendak kami Sikap Banuanta Persatu dan SPSI yang tidak terima Jika pemerintah Kabupaten Merau dan DPRD Merau Dilecehkan oleh PT Buma Memantik mereka untuk kemudian menggelar aksi besar-besaran tanggal 30 Januari 2020 mendatang Lalu bagaimanakah tanggapan pemerintah Kabupaten Merau melalui Wakil Bupati Agustan Tomo yang memang kemarin memberikan penegasan kepada PT Buma Bahkan memberikan sanksi Saudara, saksikan ini Baik Pak Wabub, kami datang ke sini Melanjutkan apa yang menjadi statement Pak Wabub saat diiring DPRD Bahwa meminta di Senager Trans Termasuk pengawas provinsi untuk memberi sanksi kepada PT Buma Karena memang Bapak sendiri sudah menemukan notulen Pernyataan Buma di Dewan dan Bapak Kecewa kaitannya dengan itu Sampai hari ini Apakah langkah-langkah Kemarin kami wawancara di Senager Mereka baru mau koordinasi Sikap Pak Wabub bagaimana Senager Berau ya Jadi kalau urusan sanksi ini kan ranahnya di Senager Provinsi Maksud di Senager Berau koordinasi itu ya koordinasi dengan yang tanya WNR Tapi saya sendiri hari ini kan sudah mendapat laporan dari pengawas di Senager Provinsi Mereka menindaklanjuti apa yang menjadi perlintaan saya Peringatan pertama sudah Dan sudah berakhir hari ini Dan hari ini juga sudah Peringatan yang kedua Sudah kirim peringatan mereka? Sudah Surat peringatan kedua malah hari ini Dan peringatan kedua itu Peringatan terakhir Jadi nanti yang ketiga itu sudah langsung sanksi Ya kalau berapa hari ke depan ini Buma masih tetap ngotot penanggar Apa yang menjadi aturan Di tenaga kerjaan Ya kita pasti rumuskan sanksi Nah faktanya kalau memang sudah surat peringatan satu dikirimkan Kemudian peringatan kedua hari ini kan Itu sudah dikirimkan Faktanya juga Buma di lapangan tetap melakukan Mengirim email ke seluruh karyawan yang Usulkan untuk PHK itu Untuk hari ini Bipartit di kantornya mereka Bipartit itu kan soal Ini soal mereka masih punya hak untuk bekerja Ya Yang kita beri peringatan ini kan bahwa Usulan mereka untuk PHK itu belum diterima Karyawan Sehingga ini kan tidak otomatis PHK Karena dia belum otomatis PHK Dia masih punya hak untuk bekerja Nah oleh Buma kan ini tidak boleh Mereka tidak boleh kerja Pelanggarannya kan disitu Oke oke Peringatan kami itu ya disitu Mereka harus tetap Bisa bekerja Bekerja Ya Selama belum final Ukuran final itu Pertama Kalau ada karyawan yang menerima Tanda tangan Selesai itu sudah Ya sudah punya hak lagi kerja Yang kedua Setelah ada keputusan PHI Bahwa ini sah sudah berhenti Selama belum ada itu Kedua hal ini Mereka masih boleh bekerja Ini kan faktanya sekarang tidak boleh Pelanggarannya ya disitu Dengan gaji gak hak-hak karyawan yang belum dibayar juga ya Sama seperti semula Nah terus Kemarin kami juga wawancara Banuanta dengan SPSI Mereka yang memang ngajukan hearing Ngeliat dari hearing pertama sampai hearing kedua Dan fakta di lapangan Ternyata Buma tetap terus jalan dengan sikapnya Gitu ya Banuanta dengan SPSI akhirnya menilai Wibawa pemerintah ini Dengan DPR Dipermainkan sama Buma Silahkan aja Tapi kan kita tidak mau dipermainkan Ya Buktinya kan saya sudah bersikap tegas Silahkan kalau ada orang menilai kami dipermainkan Tapi ya kita kan tidak mau dipermainkan Maksudnya begini Ketika mereka menilai bahwa Apa Pemerintah kita DPR kita dibegitukan Banuanta sama SPSI tidak mau terima itu Wujudnya kemudian Mereka menyampaikan akan melakukan Aksi dosa besar tanggal 30 Januari ini Ini wujud mereka membela Pemerintahan dan DPR gitu Tanggapan Pak Wabuk Ya silahkan saja Silahkan saja Tapi saya juga ingin menyampaikan Bahwa proses yang harus dilakukan pemerintah Itu sudah kita lakukan Oke Insya Allah Berapa hari lagi kan Kalau memang sudah berakhir Masa peringatan kedua ya sanksi Jadi Pemerintah sudah melakukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kalau itu dianggap masih belum cukup Perlu ditambahin dengan demo apa dan sebagainya Ya saya tidak bisa melarang Oke itu hak masyarakat ya Iya Oke oke Baik itu saja Pak Wabuk Ya siap Terima kasih banyak Kalau kita tidak bersatu saat ini Maka kami pastikan Gelombang berikutnya dan berikutnya lagi Akan menimpa semua Perusahaan ini Perusahaan ABC dan seterusnya Akan dialami oleh kawan-kawan semua Maka saat ini waktunya kawan-kawan Untuk berpegangan erat Solidaritas kita Tunjukkan kepada Baik pemerintah maupun perusahaan Bahwa kita Solid bersatu Solid bersatu